Mau jadi oposisi gimana nih? Kita terima gak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat dimana kebebasan berekspresi tak boleh dipunggam. Nasdem, PKS, PDIP, tampaknya tak ada kursi kabinet ya. Entahlah ya, ini saya siapkan beberapa menit yang lalu. Mungkin saja sekarang udah ada ya. Karena kedatangan Pramono Anung kemarin, tadi siang, itu disinyalir membawa daftar nama-nama calon menteri dari PDIP. Masih ada kayaknya 1-2 pos kementerian yang belum terisi ya. Dan PKS juga gak ada kader PKS. Kalau Nasdem jelas. Itu memang tidak menginginkan kadernya menjadi menterinya Prabowo. Ingin membantu di bidang yang lain. Gak tahu bidang yang lain itu apa. Apa komisaris-komisaris, dubos, apa-apa. Ya sudah tahulah kita. Janganlah kemudian so idealis, so idealis. Transaksional kok. Gak perlu bukti lagi kok. Bertebaran kok, gitu. Lihat sekarang kabinet gemoynya atau kabinet obesitasnya Prabowo Subianto. Semua. Semua dirangkul dengan alasan persatuan. Tapi, sudah lah. Kalau kita mau jujur, ini politik akomodasi ini. Ada Noel Emmanuel Ebenizer. Masuk tuh. Jadi, wakil menteri apa ya. Nanti kita cek deh ya. Ada Budiman Sujat Miko. Dapat tuh menteri. Ada siapa lagi? Raffi Ahmad. Doktor. Jadi, kalau manggilnya nanti Pak Doktor. Tapi, yang kita belum tahu. Belum tahu karena sebetulnya kan kepastiannya banget tanggal 20 Oktober. Jadi mungkin saja ada kocok ulang Di tangan 19 Oktober Ada perombakan Bisa jadi Toh belum diumumkan secara resmi oleh Prabowo Meskipun malam hari ini Mungkin sedang ada pembekalan Dari Prabowo di Hambalang Kepada 49 di hari pertama Tambah hari kedua Saya kurang tahu persisnya belasan orang mungkin Yang gak kebagian Gimana ceritanya nih Yang sudah capek-capek menjilat Kesana kesini gimana Ya macam Ade Armando Memodari Ngibulin Itu kan habis-habisan dia Pasang badan dia Di depan televisi dan segala macamnya Apakah Jangan-jangan mereka nanti mau Pindah haluan jadi oposisi Kalau benar-benar gak dapat Secuil pun kue kekuasaan Kalau dia Mau jadi oposisi gimana nih Kita terima gak nih Boleh ya Disampaikan oleh sahabat SJ Terima jangan nih Kalau Emodari Ngibulin Dan Ade Armando Ini mau jadi Ada di Oposisi Allahuakbar Kena prank lagi mereka Kabinet Mau 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 Apa itu maksudnya Ngabalin boleh tuh jadi menteri Urusan penghibulan dan penjilatan nasional Atau bikin kampus aja sekalian ya Ya gak dapat hari ini Masih bisa berdoa Terus berjuang ya Mudah-mudahan bisa jadi Menggantikan gitu Kalau istiqomah gitu ya Di tahun depan Jokowi hilang Ada apa ini Masa sih hilang PKS Nasdem PDP Sedang cari Muka Padahal mukanya sudah ada Semua ketementerian BUMN Siap dijadikan Bancakan Ngeri ya Yang menteri tajir Semua jadi Pasti Yang jadi menteri Tajir semua Jadi yang pasti BS Mewakili orang susah Budiman sejat miko Soalnya mereka gak pernah susah Kayak wakil rakyat ya Kenikmatannya mereka yang wakili Ayolah kawan Prabowo itu bonekanya Jokowi Jadi jangan terlalu berharap Ya Saya kira kita tidak Tidak berharap banyak ya Justru kita lebih baik Tidak percaya dulu Sampai dibuktikan Setelahnya Nah gitu Daripada belum apa-apa Kita memberikan kepercayaan Penuh segala macam Eh nanti kepercayaannya Dimanfaatkan untuk Keburukan Kan repot Mari kita Cenmati Satu persatu Akhir ungkap Profesor Yasir Li Wakil PKS Di kabinet Prabowo Usul jadi menaker Jadi ada Dari golongan profesional Karena Pak Prabowo pernah bilang Ini Zaken kabinet Kabinet Zaken Tapi kelihatannya Jadi kabinet second Bukan Zaken Karena banyak Menterinya Jokowi Dipakai lagi Tapi ada profesional Memang diharapkan Kan Zaken tuh begitu ya Yang profesional Yang sesuai kapasitas Dan kapabilitas Nah ini diakui oleh Kang Aher Oh itu dari PKS Cuma dari kadar PKSnya sendiri Yang betul-betul kadar PKS Tidak ada Atau belum adalah Minimal sampai detik ini Kenapa ini Masa untuk kesekian kalinya PKS di prank sama Grindra Oke PLH Presiden PKS Ahmad Heriawan Mengatakan pihaknya Mengusulkan nama Profesor Yasir Dari kalangan profesional Dan akademisi Untuk masuk di kabinet Tapi kalau ada yang profesional Ya sudah profesional Bukan dari partai Sebetulnya kan Kalau dari partai Ya minimal Dia anggota partai Nah gak disebut disini Apa dia anggota partai Apa bukan Kan politik akomodasi Yang sedang dijalankan Akhir menyebut Ahli ini sudah sesuai Dengan keputusan Musyawarah PKS Ya kita PKS Mengusulkan dari kalangan Akademisi dan profesional Pak Profesor Yasir Akhir menyebut PKS mengusulkan Satu orang Untuk posisi menteri Di kabinet Prabowo Yang menyebut Kabarnya Yasir Akan ditepatkan Pada bidang ketenaga kerjaan Menggantikan Ida Fauziah Ida Fauziah itu Dari PKB Satu orang itu Tentu pertimbangannya Pimpinan Sudah kami musyawarahkan Yang mempertimbangkan Ya beliau itu Kita usulkan Sebagai profesional Sebagai akademisi Mewakili PKS Tapi nanti Bisa ditanya juga Ke Prof Yasir Anda nanti akan menyebut Mewakili PKS Enggak Oh enggak Saya sebagai profesional Nah lain lagi ceritanya Saya belum tahu persis Tapi kabar-kabarnya Di ketenaga kerjaan Yang menyebut PKS tentu bahagia Dengan keputusan itu Ia berharap Nantinya ada Satu lagi Calon dari PKS Di kabinet Prabowo Gibran Ya itulah Keputusan kita ya Musyawarah Bahwa iya Hasil musyawarah Kita usul Prof Yasir Sebagai akademisi Menjadi menaker Mewakili PKS Kalau ada tambahan Tentu kita gembira Mudahan Doakan saja Mudah-mudahan ada lebihnya Hahaha Oke Itu respon dari PKS ya Walaupun Ya sayang sekali Barangkali harusnya Kan kader Kalau masuk Bukan dari kalangan profesional Logika saya Rakyat dilata Gitu kan Ya sudah itu mah Gimana presiden saja Kan pasti Matanya banyak Untuk melihat Nah kemudian Berikutnya Fahri Hamja Ini mantan PKS Kalau tadi PKS Ini bicara Mantan PKS Hadir ke kediaman Prabowo Nampaknya akan Ditepatkan Sebagai Menteri Perumahan Rakyat Menpera Selamat ya Berhasil ini Berhasil Gak Gak Percuma ini Keluar dari PKS Merapat ke Kekuasaan Nah dapet lah Ini jabatannya Coba kita dengarkan Dari Fahri Hamja Yang tadi datang Ke Kediaman Prabowo Sudian Beliau minta Supaya Beliau membantu Karena masyarakat Begitu banyak Persoalan ya Yang akan Mesti kita selesaikan Pekerjaan-pekerjaannya Dan ini Terutama tentunya Karena fungsi saya Sebagai Anggota Satgas Perumahan Yang dibentuk Dan kita sudah cukup Intensif Mengidentifikasi Masalah-masalah Barakat kita Khususnya yang Paling bawah Ini yang akan Diselesaikan Lebih cepat Mudah-mudahan Apa namanya Dengan Dilantiknya beliau nanti Dan Dalam hak prerogatif Beliau mengangkat Tim untuk Menyelesaikan Begitu banyak agenda Mudah-mudahan Bisa berjalan Lebih cepat Dari apa yang Sudah ada sebelumnya Jadi gini Posisi dan lain sebagainya Itu tentu adalah Hak prerogatif Pak Prabowo Karena Beliau Bisa melakukan Apapun Sampai terakhir Tapi yang jelas Kita diminta untuk Membantu Pekerjaan-pekerjaan berat Yang Tadi saya sudah katakan Ya Gitu ya Jadi Kayak bukan Variantnya yang biasanya Biasanya kan Tegas Cenderung garang Kayak yang Ragu-ragu Gitu Apa dia gak yakin juga Jadi menteri Atau dia Jadi wakil menteri Karena Anies Mata Di video sebelumnya Kita bahas Anies Mata Jadi wakil menteri Luar negeri Untuk Kawasan Dunia Islam Yang satu lagi Untuk Amerika dan Eropa Katanya Wakilnya ada dua Untuk menteri luar negeri Nah Kalau ketua gelora Jadi wakil menteri Tapi sekjen Atau wakil ketum Saya lupa Ini parihamnya Di gelora ini Justru menjadi menteri Ya Kalau bahasa parihamnya Tadi Itu hak prorogatif Presiden Ya memang hak prorogatif Presiden Tapi kan Masa sih Kan ada etika juga Di partai masing-masing Ya Atau gak enak juga Nanti demi mencapai Sebuah menteri Etika di partai Dikanggangi Atau malah jadi keluar Dari Partai gelora Karena Tempat sempat Tersiar juga Rumor-rumor Parihamnya Mau gabung ke Mana ya Ke Golkar Ya mungkin itu rumor saja Tapi yang pasti Janganlah demi Sebuah jabatan Yang sesaat Ya lima tahun itu Sesaat loh Kemudian Anda Mengabaikan etika-etika Yang sudah dibangun Bersama Kawan-kawan Anda sendiri Ya ini mah Apa Tawa sobil hak Tawa sobi sober saja Dengerin syukur Dengerin terserah saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih